Intro Oke teman-teman, so Di video kita kali ini, kita masih main Ice TD Dan, ya Akhirnya, ini by the way gak ada suara Imagine, akhirnya gue sudah Berhasil mengumpulkan 30.000 Candy teman-teman ya Dan sekarang kita akan langsung aja Nge-claim Luffy Nightmare Lihat, gue sudah mengumpulkan 30.000 candy Ini dajol, emang sumpah, lama pak Sumpah gak bohong Gue gak tau ini worth it apa enggak teman-teman ya Bintang 6 loh ini masalahnya pak Langsung aja, let's go Luffy Zambia atau Luffy Nightmare teman-teman ya Bentuknya jelek amat sih anjir Ya ini by the way Belum Belum gue naikin level apa-apa ya Karena gue baru dapet ya Langsung aja kita equip cuy Kita lihat apakah ada blessingnya Apakah dia punya blessing? Sepertinya tidak ya Oke, dia 30.000 loh Weh dajol Pasal gak ada blessingnya anjir Imagine What? Really? Oke, dia gak ada blessing Tapi dia punya Bisa di-thread sih teman-teman ya Dia punya tanda threat ini Berarti dia bisa di-thread nih Dan harusnya sih gak mahal-mahal banget ya Wih, tunggu-tunggu bentar kita lihat dulu Wih, SPN-nya 4 pak Wih, SPN-nya 4 Range 30, damage 500 Hmm, not bad Not bad ya Ini gue kasih Gue gak kasih fire off deh Gue gak kasih fire off deh teman-teman ya Ini kita pake unit dulu Kita akan coba di infinite aja oke Gue akan bawa Luffy yang biasa juga nih Gue bawa Luffy yang biasa juga tuh ya Luffy Luffy yang B61 ya Yang Snakeman Sama Luffy Nightmare Kita lihat ya Mana yang lebih worth it Karena ini dua-duanya Dapetinnya susah juga sih Lumayan sih Eh gak sih Luffy gak begitu susah sih Luffy yang ini gak begitu susah ya Yang ini nih Yang Dajul nih 30 ribu candy anjir Imagine gak sih Yaudah let's go Kita Langsung coba aja di Infinite teman-teman ya Ikuzo Oke cuy Ini kita udah dalam gamenya Gue lagi farming Bulma Tapi gak apa Nanti aja kita lanjutin farming Bulma-nya Karena Kita akan langsung lihat ya teman-teman ya By the way bentar-bentar Gue aktifin dulu nih Ini low kan Gue ganti high dulu Kita akan langsung taruh aja Luffy Nightmare Oh Con EOI pak Oh nice Oh nice Kita taruhnya sini ya Lihat kayak gimana nyerangnya Oke Oh anjir Oke Oke Boom Oke Gom-gom X ya Iya gak sih Gom-gom X ya bener gak sih Pake kaki ya Oke sip It's Animasinya not that bad sih Tapi damage-nya sih lumayan sih 500 ya awal-awal ya Dengan SPA 4 Dan range 30 Dan Con EOI Yang lumayan gede teman-teman ya Mari kita lihat apakah Dia akan jadi OP teman-teman ya Apakah jadi biasa aja Apa bahkan burik Aku tidak tahu Mari kita lihat teman-teman ya Oke teman-teman Ini kita udah kelar bulma ya Bulma sudah max Jadi kita langsung aja pak Pake Si Luffy teman-teman ya Kita lihat disini dia Kayak gimana ya Ini kayak tadi awal-awal ya Nyerangnya kayak gitu teman-teman ya Ini kita bikin last aja oke Biar dia nyerangnya kesini mulu Mantap sih oke Animasinya sih oke ya Animasinya sih oke sih Gue suka Cuman ya damage-nya Sekali lagi Damage-nya cuma 500 SP-nya 4 Oke SP-nya 4 Cuman range-nya juga Kecil 30 ya Langsung aja cuy Kita upgrade pertama ya Ini kalau kalian lihat Kayaknya update-nya banyak deh Kita coba ya Update pertama nih 500 dan dia nambah 700 damage teman-teman ya Not bad Jadi lumayan GG lah Tuh lumayan GG ya Tuh kan Upgrade-nya banyak cuy ya Upgrade-nya banyak Mantap nih Apakah dia jadi GG Kita lihat saja oke Let's go Update kedua 1.000 Dan nambah 1.200 damage coy Wuh Oke 2.400 Not bad Dengan SP-nya 4 ya Mati cepat sini semua nih Mati cepat ya Langsung pada mau mati semua tuh ya Langsung cuy Kita upgrade lagi ya Upgrade ketiga ya Nambah 2.5 range Ya ampun range-nya nambah dikit Amat dah 2.5 range Nambah 1.500 damage Dan jadi Giant Fish Ini apaan cuy Ini pasti animasi berubah Kita lihat oke 2.000 Let's go Animasi jadi kayak gimana Kita lihat Wum Oke jadi nonjok ya Jadi nonjok moment coy Meninggal loh tonjok 4 detik loh Gila SP-nya mantep sih Ini buat story oke sih Kan murah ya temen-temen ya Murah banget sumpah Let's go Kita upgrade Oh nggak jadi deh Update ke 4 mahal pak Upgrade ke 4 Udah 1.450 ya Dan dia nambah 2.000 damage coy Let's go Jadi berapa damage ya 5.000an cuy Lumayan banget sih Not bad sih Not bad at all cuy Cuman untuk B6 ya Aduh Untuk sekelas B6 nih Sekali lagi nih Para dapetnya susah lagi anjir Oke Ini piraset gue jelek nih Oke langsung aja coy Update ke 5 Dia 1.450 lagi sama ya Nambah 2.5 range lagi Terus dia nambah 1.800 damage temen-temen ya Let's go Oke damage nya sekarang jadi 7.700 ya Dengan animasi yang masih sama Nonjok gitu ya Oke sih Ya Not that bad lah Mudut gue lah ya Oke let's go Upgrade ke 6 temen-temen ya 2.000 It's quite Gak mahal-mahal banget sih sebenernya sih 2.000 gak sebenernya Sebenernya gak mahal-mahal banget ya Untuk unit untuk story Biasanya tuh Gak mahal-mahal banget gitu 2.000 ya Dan dia nambah 1.800 damage Oke 9.500 pak Oke Wah ini nih Upgrade terakhir cuy Wah iya nih Bener nih viraset gue nih Gak bagus-bagus banget pak Sumpah Gak bagus-bagus banget Oke Oke Cuman SP-nya 4 sih SP-nya 4 sih Lanjut ya Upgrade terakhir nih Upgrade ke 7 berarti sekarang ya Nambah 3 range Nambah 4.231 damage Dan multiple giant fish Woo Animasi berubah ke harganya 3.500 pak Oke Ya total-totalnya Hampir 10.000 lah Lebih bahkan ya 12.000 Oke anjir animasi kece sih Animasi kece ya Animasinya kece temen-temen ya Gue suka nih Animasi kece Kayak Kayak gitu Kayak Gatling tapi Kayak gitu lah ya Dan ya SP-nya 4 sih Yang gue suka nih SP-nya doang nih SP-nya 4 Range-nya cuman ya Aduh sayang banget range-nya sih Range-nya kenapa burig gitu Help Why the range is so burig gitu temen-temen ya Why Temen-temen ya Ya sudah lah ya Ini namanya unit untuk trading temen-temen ya Ini lebih ke trading sih Harganya sih Aduh harganya 30.000 candy pak 30.000 candy loh Bintang 6 loh ini Really Oke Kita akan coba langsung liat aja cuy Kita buff temen-temen ya Kita buff disini oke Kita buff disini Kita liat Apakah Dia Bisa Tembus Damage 50.000 Kayaknya enggak sih Kayak enggak Ini kalau level Level mentok sekalipun Kayaknya sih damage-nya cuman 35.000-an temen-temen ya Ya sih Apa bahkan 40.000 Mungkin bisa sih 40.000 ya 40.000 mungkin bisa lah damage-nya nih Belum di buff temen-temen ya Yang artinya oke sih Untuk story tuh oke ya temen-temen ya Cuman ya Aduh Range-nya pak Range-nya kecil sekali ini Aduh 38 Ajar Tapi dia cone-EOI sih Kalian liatnya ya Cone-EOInya gede banget sih Lumayan sih Enggak gede banget Cuman oke lah ya Enggak kecil-kecil banget Dibandingin sama Naruto tuh ya Naruto kan kayak gini tuh ya Jadi ya Jadi lebih apa Jadi lebih 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 gede lah Jangkauannya temen-temen ya Let's go Kita akan Buff on win aja temen-temen Buff On win On winnya by the way Gue gak kasih apa-apa ya Dia kasih blue up doang Jadi gue gak Gue kasihin Fire up seperti biasa Wait sebelum itu Gue pengen taruh Merlin dulu Pengen coba gue Kalo gue taruh Merlin Jadi berapa range-nya ya Kita liat ya 51 Not bad sih Kalo dikasih blue up lagi Mungkin 60 Yang kasih 60 range-nya Dengan damage segini SP-nya 4 Dan cone-EOInya Kalian liat tuh ya Cone-EOInya Makin gede ya Gila sih Oke ini Not bad sih Not bad banget sih Untuk Untuk Unit story Bagus nih Si Luffy nightmare Untuk unit story Masih oke nih temen-temen ya Tapi tetep aja sih Masih bagusan Kodoroki Masih bagusan Genos Temen-temen ya Yang kalian bisa dapetin Dengan gems Ini kalian bisa dapetin Dengan candy 30 ribu Tapi ini bisa di trading Itu doang sih Kelebihan ya Oke let's go Kita coba buff Kita coba boost Menggunakan On win Ini sekali boost nih 26 ribu Sekali boost temen-temen ya Not bad sih Not bad Ini kayaknya gak nyampe Gak nyampe 50 ribu sih Di buff 3 sekalipun ya Kita coba oke Gue akan taro marine lagi Kita akan perpanjang range-nya mulu ya pak ya Karena kita butuh range Kita butuh range Karena range-nya burik ibu Range-nya cuma 51 Gak burik-burik banget sih Sebenernya sih Kalau untuk story Tapi Ya lumayan lah Lumayan lah Ya dia murah pak Cuma 12 ribu loh Kalian bisa liat ya 12 ribu 400 Harga cuy Murah-murah Murah momen temen-temen ya Unit-unit story Ini ada Di update kali ini Unit-unit story nih anjir Kayak yang kemarin Kakuzu ya Walaupun itu Kakuzu Burik banget sih sumpah Udah view-nya burik Unit-nya burik aja Imagine gak sih Aduh yaudahlah ya Kita buff aja cuy 3 kali kita coba ya Let's go temen-temen Ini 3 stack ya Kita liat ya 3 stack let's go Jadi berapa damage-nya 41 ribu ya kan Gak nyampe 50 ribu kan Wih tapi lumayan loh pak Bayangin pak Ini kalau di buff pakai 3 on win dengan level max Ini mungkin damage-nya Bisa sampai 100 ribu Hampir ya Hampir 100 ribu damage-nya pak Wow Dengan SP-4 loh Not bad banget sih Iya gak sih Dengan SP-4 Ya walaupun range-nya burik Memang range-nya burik Paling cuma 60-an gitu ya Kan itu pun kalian udah Udah boost pake Merlin Abis itu pake blue orb lagi Gitu kan Tapi Damage-nya lumayan Dengan SP-4 loh Not bad banget sih menurut gue sih Dibandingkan Kakuzu kemarin Jauh ya So ya Ini worth it apa enggak Maybe worth it ya temen-temen ya Kalau kalian ngincat tradingnya Ini pasti worth it sih Ini pasti lumayan mahal lah Walaupun kayaknya banyak orang yang bisa dapet juga sih Karena farming candy gak sesusah itu kok Gak sesusah farming kapsul Sumpah dah Farming candy tidak sesusah farming kapsul Temen-temen ya Jadi harusnya masih lebih gampang sih ya So 30 ribu candy Nah itu yang jadi masalah pak 30 ribu candy ya Itu yang jadi permasalahan kan 30 ribu candy-nya itu loh Kalau menurut gue sih Worth it gak worth it sih ya temen-temen ya Kalau kalian pengen koleksi ya silahkan Ini kan karena gue koleksi kan Gue sebagai konten ya Gue bikin konten Jadi ya harus gue ambil gitu kan Kalau gue jadi player biasa sih Kayaknya gak akan gue ambil sih Kenapa? Karena banyak yang lebih bagus ya untuk story Masih banyak yang lebih bagus untuk infinite gitu kan Udah gitu ini unit trading gitu ya Dan gue yakin tradingnya gak mungkin mahal-mahal banget Karena semua orang pasti bisa dapet temen-temen ya Karena dia ya secara cuma pake candy gitu kan Farming candy gak susu-susu banget sekali lagi Jadi ya Kayaknya sih harganya pun gak akan terlalu mahal ya Dibanding kayak Aqua Dibanding kayak Gogeta Mungkin harga-harga kayak unit-unit trading kayak gitu Pasti masih lebih mahal Kalau dibanding ini temen-temen ya Cuman kalau kalian mau koleksi gitu kan Kalian suka banget sama One Piece Pengen koleksi semua Semua unit yang dari One Piece tuh ya Nah ini boleh nih Karena lumayan GG Ini imagine tembus Tembus momen gak? Gue taruh dua dah Taruh dua tuh ya Taruh tiga momen Tembus anjir Imagine Eh bus dulu pak Bus dulu pak Bus momen Oke Bus momen ya temen-temen ya Oke Ya ini dia Untuk Luffy Nightmare temen-temen ya Kalian bisa tulis aja di kolom komentar Menurut kalian what it up anggih ya temen-temen ya Yang seperti yang gue bilang tadi Ini what it kalau kalian pengen ngumpulin aja sih Pengen koleksi aja sih Tapi kalau kalian gak mau Lebih baik kalian simpen candy-nya untuk next update ya Kayaknya sih Next-next update bakal kepake lagi tuh candy Kayanya gue gak tau juga sih ya Kita lihat aja lah temen-temen ya Oke Ya itu dia untuk Luffy Luffy Nightmare temen-temen ya Jadi video yang akan gue akhir sampai sini aja Thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir Like jika kalian suka video ini Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah subscribe jual apa Kita ketemu lagi temen-temen di video selanjutnya Imagine Ditonjok Luffy gue Bye-bye Jauh 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 Jauh